Intro Pemirsa Jateng Post TV, siapa sangka dengan jumlah penduduk mencapai 270 juta jiwa lebih membuat Indonesia menjadi pasar menggiurkan untuk makanan ringan atau yang lebih dikenal dengan snek atau cemilan. Di tanah air, banyak pengusaha besar lahir dari bisnis cemilan ini. Bahkan, beberapa di antaranya masuk dalam deretan orang terkaya di Indonesia tahun 2021 ini versi majalah Forbes, Senin 6 September 2021. Berikut daftar orang kaya dari bisnis cemilan tersebut. 1. Antoni Salim Antoni Salim adalah pewaris dari Konglomerasi Bisnis Grup Salim. Ia merupakan anak dari Sudono Salim. Bisnis keluarga Salim memang dikenal lekat dengan makanan dan minuman. Di catat Forbes, namanya berada di urutan keempat orang terkaya Indonesia dengan kekayaan sebesar 5,9 miliar dolar Amerika. Lini bisnis produksi Snek Grup Salim dibesut oleh PT Indofood CBP Sukses Makmur TBK melalui anak perusahaannya PT Indofood Fritolai Makmur atau IFL, Indofood memproduksi makanan ringan seperti Citatu, Ciki, Doritos, Lais, hingga Kitela. Berdasarkan kabar, sejumlah merek makanan ringan tersebut akan berganti satu persatu mengingat Grup Salim Pecah Kongsi dengan Pepsi yang merupakan pemilik dari Fritoli, perusahaan pemegang beberapa merek kenamaan tersebut. 2. Jogi Hindra Atmaja Nama Jogi Hindra Atmaja bisa jadi merupakan sosok yang asing di telinga masyarakat tanah air. Namun jika menyebut perusahaan miliknya Grup Mayora, tentu banyak orang yang mengenalnya. PT Mayora Indah TBK merupakan pemegang merek deretan makanan ringan kenamaan antara lain Biskuit Roma, Permen Kopiko, Malkis Roma, Torabika, Permen Kis, Serial Energen, Beng-Beng, Danisa, Coki-Coki, dan Selai Olai. Menurut Forbes, Jogi Hindra Atmaja menempati peringkat ketujuh orang terkaya di Indonesia jumlah kekayaan bersihnya yakni 4,3 miliar dolar Amerika. 3. Hussein Joyo Negoro Hussein Joyo Negoro adalah pengusaha asal Semarang yang merupakan pendiri dari grup orang tua. Beberapa produk makanan ringan terkenal dari perusahaan ini antara lain Tenggo, Ups, dan Vulo. Nama Hussein Joyo Negoro berada di peringkat ke-23 orang terkaya Indonesia dengan total kekayaan bersih sebesar 1,32 miliar dolar Amerika. 4. Sudame Sudame Agung Waspodo adalah bos dari Garuda Food Putra Putri Jaya TBK terkenal dari produk kacang tanahnya. Perusahaan ini berkembang pesat dengan memproduksi berbagai macam cemilan. Produk-produk dari Garuda Food seperti keripik kentang leo, biskuit jeri, coklatos, dan tentu saja kacang Garuda. Sudamek sendiri merupakan orang terkaya di Indonesia diurutan ke-41 dengan kekayaan bersih sebesar 635 juta dolar Amerika versi porpes. Rendra Wijaya, JatengPosTV melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah.